ya kita mulai ya ya jadi hari ini kita akan melanjutkan materi ya minggu lalu kalian sudah mengisi kuis dan mungkin latihan menjawab soal tapi saya lihat belum banyak gitu ya tapi oke lah nanti mungkin cara yang efektif dengan dengan PR aja nanti ya kita hari ini akan ada PR nanti saya info lagi ya nah sekarang kita lanjutkan ke materi distribusi distribusi peluang khusus yaitu distribusi kontinu ada beberapa distribusi yang akan kita bahas hari ini sebagian diantara distribusi ini sudah sudah dibahas dalam PIP mungkin ya normal bisa jadi ya normal kemudian uniform atau seragam gitu ya dan mungkin distribusi lain ada gamma juga kalau sempat dibahas distribusi dalam stasi itu banyak jadi tidak hanya ini saja tapi ini yang beberapa yang sering kita digunakan gitu ya nanti ada juga distribusi beta tf dan penempatnya distribusi kawadrat gitu yang nanti kawadrat dan ini eksponensial adalah bagian khusus dari distribusi gamma oke jadi kita akan menciptakan distribusi seragam atau uniform jadi satu pubah hacak X katakanlah dikatakan memiliki distribusi seragam pada selang atau interval AB ini dinotasikan sebagai X ya menyebar uniform atau seragam AB pada interval ini ya dengan parameter A dan B yang fungsi densitas pulangnya bisa kita nyatakan sebagai FX A, B jadi disini diberi selalu kita beri tambahan ini untuk untuk menegaskan bahwa X nya adalah peubah hacak gitu ya oke jadi disini FX A, B dengan A dan B parameter itu dinyatakan sebagai per B minus A ya per B minus A untuk A lebih kecil X lebih kecil B dan 0 untuk X nya nya nah kita bisa nyatakan juga dengan dalam fungsi ini kita seperti apa di FX A, B di FX A, B sebagai seper B minus A kali indikator apa jadi AB X jadi X jadi X nya antara A dan B jadi selain dari ini nilainya 0 atau mungkin untuk lebih ringkas ya ini sih yang cukup jelas sih saya rasa ya seperti B minus A kemudian kemudian fungsi distribusi kumulatifnya adalah ini jadi 0 untuk X lebih kecil sama dengan A kemudian X minus A per B minus A jika A nya X antara A sampai B kemudian 1 jika B nya lebih kecil sama dengan X ya jadi ini sebenarnya adalah apa jadi seper dari panjang interval ya jadi kalau ini adalah AB gitu ya A A B maka seper dari panjang ini kan gitu ya kalau kita lihat seperti ini jadi kalau kita gambarkan antara misalnya ini adalah seragam pada 0 1 jadi 0 hanya seperti ini ya jadi seper dari 1 digoreng 0 untuk yang pertama ya jadi sepanjang ini saja kemudian yang eh sisanya 0 gitu ya jadi ini warna dibawah ini akan menunjukkan 0 kemudian yang kedua 0 2 disini 0 2 jadi disini sebenarnya nggak masalah harus selang pada kasus continue selang ketutup atau terbuka nggak masalah ya karena disini ujungnya nanti pada saat kalau kita sudah apa namanya kita paham bahwa pada saat continue kan begini kasusnya X sama dengan C ini akan sama dengan 0 ya kan pada kasus continue kemudian ada yang berikutnya adalah 0 4 jadi ini untuk pada 0 0 1 oke jadi 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 ini adalah 1 per 4 pada dasarnya pada saat fx fx sama dengan 1 per 4 jadi konstan gitu ya pada 0 4 dia nilainya 1 per 4 itu sama dengan 0, 0, 0,25 ya kan ini fx sama dengan setengah kan 0,5 disini jadi seperti itu aja sederhana tetapi ini distribusi continue ini yang seragam continue ini banyak digunakan dalam simulasi ya simulasi Monte Carlo gitu ya jadi kalau kita bisa membangkitkan bilangan aja continue seragam continue terutama 0,1 nah ini yang paling penting maka kita bisa membangkitkan bilangan aja kalau nanti kalian belajar komputasi sesika komputasi misalnya atau metakul yang berhubung dengan komputasi jadi bisa membangkitkan bilangan aja yang distribusi yang lain gitu ya form 0,1 ini sangat ampuh gitu meskipun sederhana hanya penyang interval gitu ya atau selang jadi pada ini hanya nilainya segini saja jadi sebenarnya hanya interval gitu ini hanya interval saja 0,1 kemudian ini interval dari 0,2 dengan kalau kita lihat disini epic sama dengan ini setengah ini sama dengan 0,25 jadi sama dengan ini setengah 1 gitu ya seragam 0,1 itu biasanya disebut seragam standar atau seragam baku gitu ya seragam atau uniform yang baku baku atau standar oke kemudian kalau kita lihat sekarang grafik dari ini fungsi distribusi kumulatif yang tadi adalah ini ya jadi kalau grafiknya kalau kita lihat jadi fx kita bisa nyatakan sebagai x kecil jadi saya ingin tegaskan lagi bahwa disini bisa ditambahkan x bisa juga tidak asalkan konteksnya jelas ya untuk menghemat bisa saja kita tidak perlu ini tapi kalau nanti ada lebih dari 2 1 variable 2 3 dan seterusnya maka index ini akan membantu kita lebih jadi memahami ini masuk ke variable atau ubah yang mana jadi ini kita bisa nyatakan dalam fungsi indikator sebagai x minus a per b minus a kali indikator indikator x plus ini ya plus indikator saja karena 1 kali indikator ya indikator dari b bx x x jadi seperti ini sebenarnya ya sama saja yang menurutkan gitu x oke ya mungkin disini lebih tidak masalah sih jadi disini pasti nilainya ini aja di luar dari ini nilainya 0 oke nah nanti suatu densitas ini ya ini akan disebut sebagai apa dengan istilahnya disebut sebagai support dari atau pendukung dari distribusi support kenapa karena ini nanti membuat fungsi densitas peluang ini nilainya positif gitu gitu ya nilainya positif oke ini tidak akan pernah nilainya 0 ya tidak akan pernah nilainya 0 karena b a selalu lebih kecil dari dari b gitu ya oke support ini semua distribusi atau posisi densitas peluang dengan yang ini yang mendiversikan support jadi bukan domain ya support itu bukan domain tapi membuat ininya 0 positif oke nah ini densitas tadi kemudian fungsi distribusi untuk tiga kasus ini adalah seperti ini jadi hanya garis ini untuk yang uniform 01 yang warna biru 02 yang orange kemudian yang selagam 04 yang hijau oke kita cukup menggunakan yang ini saja ya satu ini saja x minus a per b minus a ini kan satu untuk yang lebih besar dari itu persinggianya satu x minus a b minus a jadi kita lihat x minus a per b minus a jadi fokus ke ini dulu yang a a a jadi kita menetapkan dalam notasi tadi untuk a lebih kecil x lebih kecil b ya ini kan sebenarnya hanya merupakan persamaan garis ya garis a ini seperti kalau kita tulis lagi seperti b minus a kali x ya minus a per b minus a jadi kalau kita nyatakan misalnya seperti c x minus a per c gitu ya karena seperti itu jadi ini adalah suatu persamaan garis dengan ee interceptnya ini slope-nya ini atau lereng-nya ini ini lereng ya jadi ini intercept ini lereng gitu itu oke jadi oke jadi ini anjalah intercept jadi misalnya interceptnya satu misalnya dalam kasus ini 01 ya jadi super b minus a kemudian interceptnya dia yang ini adalah setengah ya ya kemudian yang ketiga seperempat interceptnya jadi ya kita bisa lihat dari mana jadi saya rasa cukup ini tidak saya perlu salah sih hanya persamaan garis biasa jadi akan berbentuk seperti ini saja yang uniform ya nah nanti secara umum densitas salahnya akan berbentuk seperti ini fungsi distribusi ya jadi akan pada saat ini akan menuju satu ya kalau discrete dia berbentuk ini tangga misalnya oke kita lihat lagi materinya kemudian nah ini means yang nilai tengah varians dan fungsi pembangkit moment adalah seperti ini saya rasa saya tidak akan membuktikannya karena ini saya rasa kalian bisa ya jadi EX ekspektasi dari X itu integral dari apa integral dari AB per B minus A DX ini dikalikan ini FX nya kalikan X ya kali super ini jadi X kali integral ini ini atau super B minus A super B minus A super B minus A integral dari AB X DX oke kita akan peroleh ini nah untuk variansnya kita hitung dulu EX kuadrat A E E E X dikuadratkan jadi super B minus A jadi super B minus A kunci kenal AB X kuadrat DX oke baru nanti dikurangi ini hasil dari ini akan dipoleh ini varians jadi min nya A plus B dibagi 2 untuk yang ekspektasi X atau min atau nilai tengahnya kemudian untuk variansnya B minus A per 12 nah bagaimana MGMGF MGMGF juga tinggal di dikalikan secara geneting function nya adalah E pangkat DX per B minus A gitu ya DX jadi per apa jadinya E pangkat DX jadi ya seperti T kali E pangkat DX kan dengan X ini jalan dari A sampai B jadi akan diperoleh ini jadi sorry ini kali super B minus A ya jadi bentuk ini sudah langsung kelihatan sepertinya ini B minus A nya ini tinggal E pangkat TB minus E pangkat TA gitu ya jadi cukup ini jelas dari sini akan menghasilkan bentuk ini yang mungkin sedikit perlu waktu adalah mencari turunan ini turunan pertama kemudian samakan dengan 0 T nya masukkan nilainya 0 kemudian turunan kedua akan diperoleh juga nilai ini nilai momen pertama nilai tengahnya kemudian akan diperoleh ini momen kedua kemudian kita kurangkan akan diperoleh varian sama dengan ini tentu saja kalau ada ini maka momen keberapapun kita bisa hitung asalkan ini ada dan terdefinisikan oke jadi distribusi ini komentar seragam AB ini sederhana tetapi nanti banyak digunakan gitu ya pada pada saat apa namanya transformasi variable misalnya jadi ada teori mantang apa namanya transformasi suatu fungsi distribusi gitu ya nah ini kemudian sekali lagi dengan mengetahui ini momen fungsi memakai momennya kita bisa hitung ini dan ini ya dan kalian juga sudah tahu sekarang terima kasih jadi itu itu adalah materi tentang distribusi seragam kalau ada pertanyaan silahkan saya akan step by step ya jadi apa namanya kita kita lihat seberapa ini materi ini jadi kalau ada pertanyaan silahkan sebelah saya lakukan ke distribusi yang lain apakah ada pertanyaan silahkan ketip di kolom chat ya sambil saya menjelaskan kalau ada pertanyaan nanti sampaikan di kolom chat atau kalian bisa berbicara langsung ya jadi silahkan nanti sambil ini oke jadi silahkan nanti ini dicoba lagi saya sudah memberikan klub tapi menurut saya ini tidak ini karena kemungkinan besar sudah dibahas pada pengantar ilmu peluang juga ya oke nah berikutnya kita akan membahas suatu fungsi yang menjadi dasar dari distribusi gamma ya kemudian nanti bisa digunakan untuk membuktikan beberapa sifat distribusi normal misalnya kemudian distribusi beta distribusi eksponensial lain-lain jadi buksi gamma ini penting sekarang kalau kalian perlu informasi tambahan nanti lihat materi ini ya apa namanya materi sorry bisa di sini materi rangkaian apa namanya rumus RKDTF itu yang saya singkat itu nanti lihat di sini ya di sini ada mungkin sekarang kalian belum perlu tapi nanti sepanjang kalian kalau ada tugas apa gitu nanti silahkan digunakan ya kalau perlu jadi ini ada beberapa sifatnya nanti kita bahas sekilas mana yang kalian kita perlukan ini kalau kalian perlu ya jadi ini rumusnya mungkin ada yang sebagian kita lanjut ada yang juga seperlunya kita nanti bisa oke saya akan bahas dulu jadi fungsi gamma dituliskan seperti ini gamma jadi dalam huruf Yunani huruf besar Yunani huruf kecilnya ini huruf gamma juga tapi ini huruf kecil atau apa namanya huruf ya huruf kecil kemudian huruf besarnya seperti separuh dari T ini ada ini ini huruf gamma huruf besarnya gitu ya gamma nah kalau di Indonesia kan M nya satu saja ya tapi dalam stendris M nya dua double gamma ini kapital atau huruf besar gitu ya oke nah fungsi gamma ini di inovasikan sebagai gamma seperti ini ya karena simbol matematika dimiringkan maka menjadi gamma seperti ini dimiringkan ya jadi di ini adalah versi miringnya gamma kappa jadi fungsi gamma itu adalah integral jadi untuk semua kappa positif didefinisikan sebagai gamma kappa sama dengan integral dari 0 sampai k berhingga T pangkat kappa minus 1 kali E pangkat minus T DT oke jadi disini kappa nya positif T nya juga positif ya jadi ini jadi disini yang mendifinsikan T nya positif berarti support dari T yang sebut support seperti yang saya katakan tadi adalah support nya ini T yang negatif jadi birangan real jadi support itu semacam tidak sama persis dengan domain tapi membuat yang mendefinisikan itu yang dilihat saja nilai berapa gitu ya nanti akan kita ketahui jadi ini akan menjadi R positif jadi birangan real positif oke sementara abaikan saja dulu ini jadi gamma adalah integral ini integral dari 0 sampai kappa 2 hingga E pangkat kappa minus 1 E pangkat minus T oke jika gamma jika kappa sama dengan 1 kita peroleh gamma 1 sama dengan integral dari 0 sampai kappa ya integral dari 0 sampai kappa E pangkat minus T DT sama dengan ini integral dari E pangkat minus T saja jadi disini untuk sama dengan 1 kan T pangkat 0 ya 1 jadi untuk kappa sama dengan 0 T pangkat 0 sama dengan 1 jadi E pangkat minus T sehingga E pangkat minus 0 berhingga E pangkat minus T kalau E pangkat minus T dikurangi E negatif dari E pangkat 0 yang ini sama dengan 1 jadi gamma 1 nilainya 1 oke kemudian tentu saja gamma nya tidak hanya untuk 1 ya untuk positif saja tapi bisa bisa untuk nilai yang lain tentunya ya nah gamma fungsi gamma memiliki sifat-sifat ini jadi gamma kappa sama dengan k minus 1 kali gamma kappa minus 1 nah ini adalah sifat rekursif dari fungsi gamma pada dasarnya nanti ya ya kalau kita bisa lanjutkan ini kappa minus 2 kali gamma kappa minus 2 kemudian dikalikan lagi kappa minus 1 jadi kappa minus 1 kali kappa minus 2 gamma kappa minus 2 dan seterusnya secara kursif ya akan rekursi gitu ya kemudian jika n nya bulat 1 2 dan seterusnya maka gamma n itu adalah n minus 1 faktorial jadi gamma n nya ada n minus 1 jadi misalnya gamma gamma 5 itu akan sama dengan 5 dikurangin 1 dikurangin 1 faktorial atau sama dengan 4 faktorial kemudian gamma setengah itu sama dengan akar P ya nah sebenarnya kita hanya perlu tahu ini saja untuk menghitung gama-gama yang lain ya gitu nah oleh karena itu kita akan buktikan ini jadi saya tulis dulu di definisi dari gamma kappa saya ulang lagi untuk memperjelas konteks ya 0 sampai tabel indah ya t atau variable lain terserah apanya pangkat minus 1 e pangkat minus t ya dt oke jadi hanya bentuk ini saja yang perlu diingat untuk fungsi gamma nah nanti kita akan menggunakan ini sebagai dasar dalam membuktikan densitas gamma jadi ini adalah definisi dari fungsi gamma oke ini saja perhatikan saja baik-baik oke nah bagaimana kita menunjukkan ini misalnya gamma kappa sama dengan kappa kali minus 1 kali kappa ah gamma kappa minus 1 jadi kappa minus 1 kali gamma kappa minus 1 ya untuk k untuk kappa ini kappa ya untuk kappa untuk kappa lebih besar dari 1 bukan k agak keliru saya nulis ini oke kappa jadi di sini artinya bukan hanya untuk bilangan bulat ya kappa setengah misalnya 2 per 3 berapa pun untuk yang bulat adalah ini untuk yang kasus kedua jadi hanya menjadi pakorial oke bagaimana kita membuktikan jadi di sini kita menggunakan integral bagian nah misalkan misalkan di sini kita misalkan U sama dengan T pangkat kappa minus 1 ya kemudian diturunkan terhadap U kita boleh D U sama dengan ini D U terhadap ini ya terhadap T ya oke nah kita juga bisa nah kita juga bisa di sini kita menggunakan V D V sama dengan E pangkat minus T sehingga V sama dengan jadi saya ulangi U nya jadi kita menggunakan integral oke integral dari U D V sama dengan U kali V minus integral V D U ya kan jadi saya ulangi D U sama dengan ini T pangkat kappa minus 1 sehingga D U nya sama kappa minus 1 T pangkat kappa minus 2 nah D V kita pilih E pangkat minus T di sini saya nyatakan dalam bentuk EXP ya E pangkat minus T sehingga V nya adalah integral dari ini kan integral dari ini sama dengan minus dari E pangkat minus T atau minus EXP E minus T sehingga sekarang kita bisa tulis fungsi gamma ini gamma kappa sebagai ini U nya kemudian ini adalah V kan jadi T kali kappa minus 1 minus E pangkat minus T minus minus integral V nya adalah ini integral V nya adalah ini D U adalah ini kan tinggal masukkan ke sini apa minus 1 kali T kappa minus 2 E pangkat jadi minus dari negatif ini yang kemudian akan menjadi plus jadi minus jadi yang pertama minus T pangkat kappa minus 1 kali E pangkat minus T kemudian T nya jalan dari 0 sampai kappa hingga kemudian jalan dari ini 0 0 sampai kappa hingga integral dari E pangkat minus T kappa minus 1 T pangkat kappa minus 2 D T oke sekarang bagaimana jadi disini kalau kita hitung nilai ini jadi minus ini T nya tak beringga oke ini sebenarnya kalau kita bicara tak beringga berarti sebenarnya kita bicara limit disini ya limit secara implicit kita bicara limit limit T menuju tak beringga sebenarnya gitu ya jadi tak beringga itu ingat dia bukan suatu bilangan ya T minus T pangkat kappa minus 1 kali E pangkat minus T ini sebenarnya yang kita bicara kan disini nah disini yang dominan adalah ini ya ini meskipun tak beringga kalau ini akan menuju 0 jadi sehingga menjadi 0 kemudian jadi begini limit juga minus 0 karena disini T nya 0 ini E pangkat 0 1 jadi E pangkat 0 1 jadi tidak masalah jadi ini akan menjadi 0 dikurangi 0 sama dengan 0 gitu jadi disini oke nah kemudian disini kappa minus 1 dari integral T kappa minus 2 E pangkat minus T jadi disini kita ini dibawa keluar dikeluarkan karena disini variable nya T bisa dikeluarkan jadi dibawa kesini gitu ya jadi kappa minus 1 kali integral 0 sampai tak beringga ya ya tinggal 0 sampai tak beringga T pangkat kappa minus 2 kali E pangkat minus T DT oke nah disini kita lihat kembali bentuk seperti ini ya bentuk yang khusus bagian ini saja kita bisa lihat polanya seperti ini 0 sampai tak beringga t ya kappa minus 1 minus 1 gitu kan E pangkat minus T DT kemudian di depannya ada kappa minus 1 jadi kappa minus 1 kali ini adalah definisi dari gamma kappa minus 1 kappa minus 1 sehingga ini muncullah ini hasilnya yang kita perolah ini dapat kita perolah hasil kappa minus 1 kali kappa kappa minus 1 kali kappa untuk kappa lebih besar dari 1 gitu oke kemudian untuk sifat kedua jadi yang kedua gamma n sama dengan n minus 1 faktorial untuk n 1 2 3 dan seterusnya nah karena berlaku ini gamma kappa sama dengan k minus 1 kappa minus 1 kali gamma kappa minus 1 untuk kappa ini bukan k kappa lebih besar dari 1 maka jika kita mengganti kappa dengan b yang bulat maka kita bisa melanjutkan seperti ini jadi n minus 1 kali gamma n minus 1 dan lakukan rekursi apa namanya rekursi jadi n minus 1 jadi ini ya lakukan rekursi akan menjadikan n minus 2 kali gamma n minus 2 gitu ya dan seterusnya dan seterusnya kita lanjutkan sampai misalnya n minus 1 jadi n minus lanjutkan teruskan sampai n minus 1 sehingga nanti akan diperoleh gamma 1 terakhir gitu ya gitu ya jadi kalau kita lanjutkan sebagai sukunya n minus 1 maka disini akan terjadi apa n dikurangi n minus 1 gitu ya jadi lanjutkan sebagai ini sampai n minus 1 jadi disini n dikurangi n minus 1 gamma n minus 1 ini akan dikurangi n minus 1 ini akan dikurangi n minus 1 ini akan menjadi gamma 1 kan gitu ya oke nah ternyata kalau kita lanjutkan ini adalah bentuk faktorial n minus 1 gitu jadi gamma n itu akan menjadi n minus 1 faktorial oke oke nah dengan demikian untuk bilangan bulat kita bisa menggunakan ini ya jadi untuk yang tidak bulat kita gunakan yang ini ya nanti dihitung integral dan seterusnya jadi untuk bulat kita bisa gunakan faktorial kenapa? karena faktorial didefinisikan untuk bilangan bulat n kali n minus 1 dan seterusnya sampai dengan 1 terakhir kali 2 oke jadi ini berlaku untuk bilangan bulat oke nah bagaimana kita membuktikan sifat ketiga yang tadi gamma setengah sama dengan ini akar pi oke jadi gamma setengah pada dasarnya adalah integral dari 0 sampai tak berlihat jadi disini ini tidak berubah ya batas pengintegralannya yang berubah adalah gamma t pangkat kapanya jadi t pangkat kapal dari t pangkat setengah minus 1 ya jadi setengah minus 1 sama dengan gamma dari minus setengah t pangkat minus setengah kemudian e pangkat minus t nah sekarang kita bisa misalkan ee ya ee x sama dengan jadi kita nyatakan dalam x ya dalam untuk variable yang lain jadi ini jangan dikecoh ini ini simbol untuk menyatakan variable yang lain untuk ee apa namanya ya untuk ya hanya variable yang lain saja gitu ya jadi at t sama dengan nah oke ini sepertinya saya ada sedikit kesalahan ya ya jadi di sini saya nyatakan dalam x x sama dengan t pangkat harusnya minus setengah ya harusnya minus setengah setengah kemudian kemudian dx sama dengan ya ini saya harusnya setengah kita coba kita lihat minus setengah kalau turunan dari x diadapti adalah t t x sama dengan setengah seperti itu ya turunan dari t setengah jadi harusnya minus ya minus setengah harusnya coba saya cari dulu minus setengah setengah eh bukan 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 sorry x pangkat minus setengah d c hmm oke saya baru sadar ini saya cari dulu d t sama dengan 2 pangkat t t t t sama 2 pangkat t pangkat setengah t x sama 2 oke dari sini d t2 t pangkat setengah oke dx sama dengan hmm t t t t t t t t t oke ya oke ya oke oke baik jadi x nya saya misalkan t pangkat setengah sehingga dx menjadi eh eh dx menjadi eh setengah kali t pangkat minus setengah ya gitu eh jadi dx nya setengah kali t pangkat setengah kurang 1 jadi turunan terdapatnya dx sama dengan ini eh setengah kali t pangkat minus setengah dt atau dt atau dt sama dengan eh dua kali ya jadi dx sama dengan setengah dari e eh setengah dari t pangkat minus setengah dt sehingga dt menjadi 4 jadi 2 kali t pangkat setengah dibawa ke sebelah kiri jadi pangkat setengah dx ini sama dengan dt oke eh ya 2 pangkat setengah d ah 2 2 ya jadi t pangkat setengahnya itu adalah x jadi sama dengan 2x dx oke nah untuk batas penintegralan itu tidak berubah karena ini positif ya jadi ini nol eh ya dari nol sampai ini jadi untuk t sama dengan nol x nya tetapi nol pangkat setengah atau karena nol t nya tambah hingga jadi x nya juga tidak berubah kita berubah oke sekarang ini ya lihat disini karena tadi saya misalkan t x sama t pangkat setengah berarti ini adalah x pangkat minus 1 ya kan x pangkat minus 1 e pangkat minus t nah t nya tadi kita berubah dari mana ini oke t nya dari kalau kita kuadratkan x kuadrat ini akan sama dengan t ya kan jadi dari x sama dengan t pangkat setengah nah t nya positif lebih besar dari nol ya jadi tidak masalah dikuadratkan tidak ada nol disini ya oke jadi x kuadrat sama dengan t sehingga e pangkat minus t sama e pangkat minus x kuadrat ini jadinya ya jadi kemudian terhadap kala terhadap x d t nya sendiri adalah ini 2x dx jadi ini ini adalah d t dengan substitusi tadi ini adalah e pangkat minus t dengan substitusi ini ini adalah itu ya dengan substitusi misalkan ini berubah menjadi ini gitu ya kemudian disini x pangkat minus 1 dan 2 kali ini e pangkat minus x kuadrat kali 2 x x nya bisa saling meniadakan kenapa karena x nya disini tidak nol jadi x nya tidak sama dengan nol jadi justru karena x nya 0 dalam hal ini x nya positif oke jadi tidak masalah kenapa tadi saya mengatakan tidak masalah karena kalau nol jadi x pangkat minus x kali x ini tidak bisa kita coret langsung tidak bisa kenapa karena akan terjadi nol kalau misalnya di hitung sub 0 akan jadi ini yang tidak terdefinisikan tapi ini tidak terjadi karena ini ya positif x nya sehingga ini kita bisa coret ini bisa coret ini bisa kita coret tertinggal sisa ini nol dan sampai dan beringat 2 kali e pangkat minus x kuadrat di e oke ada beberapa teknik menyelesaikan integral ini ini yang kita gunakan sekarang adalah menggunakan koordinat kutub oke nah sekarang triknya seperti apa ada trik lain lagi nah setelah kita memperlihat gamma setengah seperti ini jadi 2 kali e pangkat minus x kuadrat di x ini integral dari nol sampai daprinnya 2 kali e pangkat minus x kuadrat di x kita kuadratkan gamma yang tadi ya dobelkan jadi gamma setengah kali gamma setengah ya gamma setengah apa tujuan kita ini nanti akan jelas ya gamma setengah kali gamma kali gamma setengah oke jadi ini nol sampai daprinnya 2 kali e pangkat minus x kuadrat di x kemudian nol sampai y kemudian nol sampai y 2 kali e pangkat minus y di y oke jadi disini variabalnya dibuat independen jadi x dan y jadi perkalian jadi gamma jadi jadi kita dapat ini kalikan dengan ini tapi variabalnya lain gitu ya biar tidak rancu gitu dikalikan 2 sehingga sehingga akan menjadi integral nol sampai teringgah integral berganda atau lipat 2 gitu ya nol sampai teringgah integral berganda gitu aja ya biar berganda jadi nol sampai teringgah nol sampai teringgah 4 kali kalikan aja e pangkat minus x kuadrat plus y kuadrat di x di y ya lakukan transformasi koordinat kutub jadi misalkan x sama dengan r cos teta dan y sama dengan r sinis teta sehingga x kuadrat sama y kuadrat itu akan menjadi r kuadrat kali cos kuadrat teta plus r kuadrat kali sinis kuadrat teta sama dengan r kuadrat kali ini identitas trigonometri menghasilkan cos kuadrat atau plus sinis kuadrat seperti yang kita sudah tahu itu nilainya 1 jadi ini akan sama dengan r kuadrat nah kita sekarang hitung turunan parsel dari masing-masing kubat terhadap r dan teta bagi berikut jadi dx terhadap dr x terhadap dr sama dengan dx terhadap r jadi yang menjadi fokusnya r jadi variablenya r jadi single cos teta ini konstant ya kan dx terhadap teta ini adalah variablenya jadi turunan dari cos adalah minus sinis jadi r nya konstant ya kan turunan parselnya ya kemudian d y d r d y d r d y d r terhadap r berarti ini nya konstant jadi sinis kemudian terhadap teta do y do teta ya terhadap teta jadi ini nya jadi variabel ini nya konstant jadi r kali turunan dari sinis cos ya sehingga kita memperoleh jacobian seperti ini nah nanti kita akan banyak menggunakan ini pada saat kita menggunakan transformasi variable nah ini jacobian nya dx dr jadi bentuk matriks ini determinan tepatnya ya cos teta ini ya dx dx dr do x do r do x do teta do y do r dan do y do teta gitu ya untuk matriks seperti ini ya cos teta minus r sin teta kali sin teta r cos teta baris pertama kolom baris kedua gitu ya nah cari determinan nya kalikan dikurangi ini kan gitu ya jadi cos teta kali r cos teta jadi r cos kuadrat teta dikurangi minus sin teta kali sin teta jadi minus 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 berarti plus r sin kuadrat teta sehingga menjadi r saja sehingga integral dari persamaan yang ini akan menjadi integral dari nah sekarang batas batasnya disesuaikan ya kalau kita lanjutkan disini untuk ini r ini untuk teta ada dua variable ganti ya itu r untuk teta nah disini kalau kita hitung batasnya teta akan jalan dari 0 sampai pi per 2 dan r itu jalan dari 0 sampai tak beringgah oke nah kemudian kita hitung integral jadi disini kita misalkan lagi ya u sama dengan r kuadrat kemudian du sama dengan 2r dr jadi disini dari setelah kita mengubah menjadi koordinat kutub kita ubah lagi menjadi teknik pengintegraan dengan apa dengan teknik eh substitusi u nya sama dengan r kuadrat sekarang karena kita menyelesaikan integral ini masih ada ini 4 kali ya bukan bahasa r kuadrat r dr gitu ya r dr d teta oke kemudian integral dari itu 2 kali 0 sampai integral pi per 2 integral 0 sampai tamburinnya dari e pangkat minus u d u d teta dalam u dan d teta sekarang ini kita bisa selesaikan kan tegal dari ini e pangkat minus u jadi tak beringgah sampai ini ya nah ini akan menjadi ini hasilnya 1 ya ya ini karena ini sama dengan 0 kemudian ini sama dengan 1 kan gitu ya sehingga tersisa integral 2 kali 0 sampai pi per 2 d teta jadi ini sama dengan integral dari 1 ini ya 1 kali d teta akan sama dengan integral dari teta ya kan 2 jadinya 2 kali teta pi per 2 nol disini 2 kali pi berarti 2 kali pi per 2 sama dengan pi kemudian sama dengan pi dikurangi 0 sama dengan pi ini gak jelas karena gamma gamma setengah ini dikuadratkan ini akan sama dengan pi berarti gamma setengahnya ini sama dengan akar dari pi atau pi pangkat setengah oke nah itu sifat-sifat penting dari fungsi gamma dan kita bisa lihat disini ya ada banyak sifat penting lainnya dan mungkin beberapa yang nanti kita bisa gunakan jadi fungsi gamma ya seperti ini yang tadi sudah saya ini cuma disini diperluas bukan hanya untuk bilangan real tapi ini untuk bilangan kompleks gitu ya jadi sementara diterima saja misalnya Z disini kita bisa gunakan real aja bilangan Z X sama dengan Y Y nya itu bagian kompleksnya X nya real oke sekarang abetan saja dulu anggap baku untuk real aja dulu ya jadi dengan Z adalah perubahan-perubahan kompleksnya kemudian nanti kita akan kalau kita perlu nanti suatu waktu bisa menggunakan apa yang disebut dengan rasio dari fungsi gamma gamma Z turunannya dan dibagi gamma Z itu disebut dengan fungsi fungsi psi nah ini fungsi psi tapi sekarang belum perlu nanti mungkin dalam materi selama 2 kita akan bahas ini fungsi psi yang didefinisikan oleh ini gamma aksen per gamma Z gamma Z aksen per gamma Z jadi Z nya tidak sama dengan 0, minus 1 dan 2 jadi ini ini oke ini ini kita belum perlu saat ini nah ini adalah plot dari fungsi gamma ya fungsi gamma seperti ini jadi kalau kita lihat ada beberapa titik yang membuat diskon ini yang biru ya lihat yang biru ya yang biru seperti ini jadi fungsi gamma dari negatif sampai positif jadi yang orange ini adalah fungsi dari seper gamma X rasio dari ini gitu ya jadi seperti ini bentuk fungsi jadi seperti ini bentuk fungsi grafik fungsinya nah kita akan menggunakan relasi seperti ini sering formula rekursi untuk fungsi gamma saya menyatakan sebagai ini ya gamma Z plus 1 itu sama dengan Z kali gamma Z nah kalau tadi kita melihat kita lihat apa salah satunya adalah gamma gamma Z sama dengan apa tadi mungkin X aja kita gunakan ya tapi di sini tidak ganti Z dengan X aja ya untuk real ya gamma X jadi kita peroleh apa X minus 1 kali gamma X minus 1 gitu ya yang ini tadi saya balik kesini ini atau gamma kapa di sini saya tulis dari untuk kapa positif lebih dari satu itu kapa oke nah ini nanti sewaktu-waktu bisa kita gunakan jadi kalian boleh ini mungkin ada sifat supaya tidak belum diperlukan atau mungkin tidak diperlukan sama sekalian tapi ini catatan untuk kalian kalau sewaktu-waktu perlu ini sifatnya tambahan dan kita bisa gunakan ini sebagian kecil seperti ini ada nilainya sudah saya ini menggunakan software juga tapi kalau dicek juga ada buku handbook yang saya tekan begini ini bisa dicek menggunakan seorang satu software komputer aljabar misalnya Wolfram, Maple bisa digunakan ya oke saya tidak akan ke sini dulu saya lanjutkan dulu nah kalau tadi kita sudah mempelajari fungsi-fungsi gamma seperti ini sifat-sifatnya jadi gamma setengah sama dengan akar P kemudian gamma ini jadi sifat-sifat ini gamma kapa sama dengan ini kemudian gamma n sama dengan n untuk n yang bulat untuk ini tidak bulat berlaku ini gamma kapa sama dengan kapa minus 1 kali gamma kapa minus 1 dengan catatan kapanya lebih besar dari 1 dan gamma setengah sama dengan karpi kita bisa menghitung gamma yang lain gitu ya karena kita sudah tahu ini kita bisa menghitung gamma 3 per 2 gamma 5 per 2 dan seterusnya oke nah itu sifat penting nah sekarang bagaimana kita mendifisikan fungsi densitas peluang gamma nah fungsi acak kontinu x itu dikatakan kondisi busi gamma dengan parameter teta positif dan kapa positif jika memiliki fungsi densitas peluang dengan bentuk seperti ini fx 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 teta kapa dengan parameter teta kapa jadi seper teta pangkat kapa gamma kapa x pangkat kapa minus 1 e pangkat minus x per teta ya seperti ini untuk x yang positif ya x nya anggota jadi cara nulisnya banyak ada r r r r positif atau bisa dituliskan begini banyak cara menuliskan ini x anggota 0 sampai tanpa tinggal gitu ya dengan undikator saya rasa kalian sudah jelas ini tulis sekalikan indikator dari ini gitu ya jadi ini bisa ditulis dengan dengan lebih singkat menjadi ini ya saya tidak tinggal agak panjang ya misalnya kita pangkat kapa gitu ya gamma kapa x anggota kapa minus 1 x per teta kali indikator ini indikator 0 sampai tak berhingga x ini sudah jelas di luar dari nilai ini 0 dan ini sekaligus adalah support jadi ini namanya support yang membuat resitas ini nilainya positif oke nah bentuk lain ada ya bisa di gamma bisa dinyatakan juga dengan seperti ini kita perhatikan kalau disini e pangkat minus x per teta disini x kali teta disini juga tetanya di atas tidak di bawah jadi tetap pangkat kapa per gamma kapa yang tetap disini adalah ini ya kalau kita lihat polanya jadi disini tetap di bawah ininya juga tetap ya ini yang berubah gitu jadi itu parameterisasi bentuk lain ya ada yang menggunakan ini sebagian buku menggunakan ini ada yang menggunakan ini nah sekarang yang kita gunakan yang mana yang ini dulu ya yang ini yang kita gunakan selama kuliah ini tapi nanti ada bentuk lain juga seperti ini ya tergantung nanti saya mau oh ini bentuk gamma dengan bentuk seperti ini kalau ada soal begitu oke parameter kapa itu disebutkan parameter bentuk atau shape parameter shape parameter kemudian karena merupakan bentuk dasar grafik fungsi densitas peluang gitu ya secara umum ada 3 bentuk dasar dari densitas gamma tergantung apakah kapa sama dengan 1 kapa sama dengan kurang dari 1 kapa sama dengan 1 atau kapa lebih besar dari 1 seperti ini kira-kira ya nah parameter teta itu disebutkan parameter skala atau scale parameter parameter gitu ya scale parameter jadi secara umum seperti ini tergantung pada suatu teta tertentu teta sama dengan 2 saya buat contohnya ini teta sama dengan 2 untuk kapa sama dengan 1 4 dan 6 ya 1 4 dan 6 mungkin kapa yang kecil nanti kita bisa lihat dalam apa namanya plot dinamis yang saya tunjukkan jadi seperti ini salah satu ada bentuk ini dipengaruhi sekali lagi oleh kapa minus 1 kapa sama dengan 1 dan kapa ya kapa lebih kecil 1 ya tidak sampai negatif kapalnya ya kapal lebih kecil 1 kapal sama dengan 1 atau kapa lebih besar dari 1 jadi lihat disini ya kapalnya disini ini yang berpengaruh bentuk kebentuk ini ya oke oke kemudian ini adalah bentuk fungsi distribusi kumulatif kalau kita integralkan tadi nah sayangnya bentuk fungsi distribusi kumulatif untuk gamma itu tidak bisa dalam bentuk tertutup tapi ini dipoleh di suatu software yang menggunakan apa namanya integral numerik gitu ya jadi ini saya ulangi lagi ini adalah salah satu bentuk dari ini untuk kapa sama dengan 1 kapa sama dengan ini dan ini ini yang yang biru ini yang satu ini yang satu kemudian 4 yang ini yang orange 6 yang hijau bentuknya seperti itu oke ini musuh distribusi kumulatif jadi ini ya kapal 1 4 dan 6 jadi ini sudah jelas ya jadi ada warna yang berbeda nah bagaimana kita menunjukkan bahwa memang itu adalah densitas yang valid ya yang yang memang betul-betul merupakan fungsi densitas peluang gitu ya nah caranya cukup mudah kalau kita paham sifat-sifat fungsi gamma gitu ya jadi kita ingin membuktikan apakah integral dari 0 sama betul-betulnya theta pangkat kapa super super gamma kapa x pangkat kapa minus 1 kali e pangkat ini sama dengan 1 nah disini kita melakukan substitusi kita substitukan t sama dengan ini kita ambil ini sebagai t sehingga dt sama dengan turunkan terhadap x ya jadi super super theta kali x dx ya super theta kali dx jadi t sama dengan super theta kali x kan super theta kali x jadi turunan terhadap ini terhadap x berarti kan seperti theta jadi x nya seperti theta nya kan konstantannya dx oke batas pengintegran tidak berubah ya karena t nya sama dengan x jadi untuk x nya t nya berapa berarti x nya juga ikut jadi theta nya kanan kenapa? gamma salah karena theta nya positif ya gitu jadi untuk pada fungsi gamma yang ini tadi kapa nya positif theta nya juga positif gitu ya oke nah disini konsubstitusi ini sehingga integral dari nostril berikutnya theta pangkat kapa super gamma kapa kali ini x pangkat kapa minus 1 kali e pangkat minus ini akan menjadi ini theta pangkat kapa gamma kapa ingat integral terhadap variable t lainnya selain t akan dianggap konstant jadi kita hanya berpatokan pada itu saja jadi ini akan menjadi apa? x nya adalah x nya adalah t kali kapa kan jadi t sama dengan x x pangkat kapa ini sorry x nya adalah t kali kapa atau disini hanya ini t kali theta ini sama dengan x jadi t kali theta atau theta kali x t kali t sorry x pangkat kapa minus 1 e pangkat minus t yang menjadi apa? ya ini adalah theta pangkat kapa minus 1 theta pangkat kapa minus 1 kali t pangkat kapa menjadi jabarkan jadi ini ini menjadi ini e pangkat minus theta tetap nah theta pangkat kapa ya nah ini ada salah ketik saya ya theta di sini theta oke ya pangkat kapa salah ini ya bukan di atas theta oh iya seperti theta jadi dx jadi dt nya semuanya seperti theta oke oke di sini di bawah theta pangkat kapa ya kemudian ya dt seperti dt sebenarnya seperti theta nah ini gini harusnya sorry ya dt jadi seperti theta sudah muncul di sini harusnya seperti theta di bawah kali oke saya tulis di ini ya di sini harusnya seperti theta saya baru ini ya kalau ada salah coba dicek ya theta pangkat kapa kali theta pangkat kapa minus 1 t pangkat kapa minus 1 ini oke hmm ya hmm hmm dt pangkat kapa minus 1 ya hmm dt pangkat kapa x nya dt pangkat kapa oke gamma dt pangkat kapa minus 1 oke ini akan menjadi integral dari minus t ini gamma kapa minus 1 oh ya ini akan menjadi gamma kapa gamma kapa ya gamma kapa minus 1 ini sudah benar ini kali theta theta oke oke hmm 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 coba saya cek dulu coba hmm hmm dx sama dengan seperti theta d t oke 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 oh oke ini hmm bukan ya dt sama dengan super ini dari dt kita dalam t jadi dx nya oke ddx ini sama dengan hmm ya benar dah theta kali dt ini jadi ini bukan ini bukan dari pangkat minus t jadi ada penghari theta di sini theta ya ini berarti tetap eh kapa pangkat ini tetap pangkat kapa minus 1 ada teta oke mendian oke 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 ini ini yang kita pangkat kapa nya disini ini masih udah benar yang di bawah udah masuk ini udah benar tetap oke ya ini tidak ada berarti harusnya ya ini tidak yang ini yang tidak ada oke ini tidak ada tetap pangkat kapa harusnya ya saya salah ketik oke sehingga menjadi ini kita bisa bawa keluar ini 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 ada nanti jadi gini theta pangkat kapa minus 1 jadi yang selain dt kita keluarkan tetap pangkat kapa dama kapa ini bisa kita keluarkan juga tetap gitu ya jadi integral jadi integral dari 0 sampai tak berhingga t t kapa minus 1 e pangkat minus t dt yang ini adalah gamma kapa gitu ya oke oke sehingga ini bisa saling meniadakan nanti gamma kapa ini jadinya gamma kapa minus 1 ini akan ditiadakan lo ini jadi ini akan saling meniadakan tinggal gamma kapa eh teta kapa diatasnya ini teta kapa jadi hilang jadi gamma kapa jadi gamma kapa ini juga karena tidak sama dengan lo jadi akan sama dengan 1 oke jadi itu pembuktian untuk desitas puluhan gamma kemudian posisi distribusi kumulatifnya ini ternyata tidak dapat diselesaikan secara eksplisif dan menghasilkan fungsi yang lebih kompleks di luar jangkauan kita jadi kita tidak bahas ini ya bentuknya di luar dari skup tidak bisa dinyatakan dalam bentuk sederhana nah itu harus dicari dengan ini tetapi ada tetapinya kalau k nya secara umum kalau tidak bilangan bulat positif kita tidak bisa menyatakan ini secara eksplisif gitu ya jadi bila k bilangan bulat positif untuk k sama dengan n maksudnya bulat positif n jadi kita bisa hitung integral kalau kita lakukan secara rekursif seperti ini jadi fx sama dengan 1 jadi ini adalah ekspansi ya i sama dengan 0 sampai n minus 1 x per teta pangkat i per i faktorial kali e pangkat minus x per 2 dari mana jadi untuk s sama dengan 1 jadi kita menggunakan induksi di sini fx jadi ini untuk e sama dengan n sama dengan 1 beraku 1 sama dengan e pangkat minus ini ya jadi kita menggunakan induksi e pangkat x per teta kali sigma i sama dengan 0 0 sampai n x per teta k 0 faktorial sama dengan 1 ya 0 faktorial sama dengan 1 ini ini hanya 1 semua ini 1 jadi untuk n sama dengan 1 fx sama dengan ini untuk n sama dengan n plus 1 jadi menggunakan induksi jadi integral dari 0 sampai x t pangkat n plus 1 dikurang 1 jadi ini ya yang ini untuk n untuk ganti kapanya dengan n untuk bilangan bulat positif saja jadi kapanya bukan hanya untuk bilangan bulat segala lagi untuk dia adalah untuk bilangan real jadi integral dari t n plus 1 minus 1 gamma teta pangkat n plus 1 jadi ini kapanya diganti dengan n gamma n plus 1 t pangkat n plus teta n jadi integral dari t pangkat n jadi integral dari t t pangkat n jadi ini sekali lagi hanya untuk bilangan bulat positif integral dari t t pangkat n jadi ini akan hilang jadi t pangkat n kalau t t pangkat n kemudian di di apa namanya gamma n plus 1 jadi gamma n untuk bilangan bulat berlaku n n minus 1 factorial atau kalau n plus 1 ini akan menjadi n factorial kan gitu ya jadi n plus 1 dikurang 1 jadi n factorial kemudian kalikan ini teta pangkat n plus 1 n plus 1 kemudian e pangkat minus teta n jadi integral 0 sampai x integral dari 0 t pangkat n t pangkat n di turunan dari ini e pangkat minus t per teta sama dengan minus t pangkat n ini ya t t pangkat n n factorial kali e pangkat ini masukkan nilai ini kemudian akan ada integral jadi disini adalah integral parsial atau integral bagian jadi 0 sampai x n kali t n ini 1 jadi teta pangkat n per n factorial ke e pangkat ini d t hasil ini adalah ini minus x pangkat n e pangkat minus x per teta per teta pangkat n n factorial dikurangin 0 plus ini intibah dari 0 sampai n kali t pangkat n minus 1 t t t pangkat n minus l per n kali n n factorial kali ini kemudian kalau kita atur ini kita taruh ke depan dan ini ya ini ditaruh di belakang jadi minus x pangkat n e pangkat ini kemudian ini akan menjadi ini sigma jadi ini ekspansi ini dinyatakan sebagai dalam direct ini ok sigma i 0 sampai n minus 1 x per teta ini x pangkat x minus 2 minus integral ini dan kalau kita gabung akan menjadi ini i 0 sampai n gitu ok jadi ya x pangkat minus bukan 2 ini enggak ada 2 ya disini teta harusnya ya bukan 2 teta ya sorry salah ketik ya teta ok seperti itu ya baik saya tidak ingin kalian terlalu khawatir untuk ini karena ini yangnya keberuntian sebagian kecil saja tidak untuk berlaku semua jadi bentuk untuk k bulat positif saja ya nah bagaimana kalau kita menghitung nilai tengah atau bin dan varian jadi nilai tengah kita hanya menampakkan sifat-sifat fungsi gamma juga jadi integral dari 0 sampai 0 beringat dari ini x kali seperti teta pangkat kapa gamma kapa x pangkat kapa minus 1 kali e ini ya kemudian selain x kita keluarkan teta pangkat kapa kemudian gamma kapa ini saya kita keluarkan integral dari 0 sampai teta pangkat x kali 1 plus kapa minus 1 ya ini tanda x ya bukan kali ya ini x ya x kali jadi x pangkat 1 kali x pangkat kapa minus 1 kan tapi kenapa kita tidak diadakan ya ini triknya jadi biarkan saja x pangkat 1 plus kapa minus 1 kali e pangkat minus x per teta kali dx nah disini kita akan mengakali karena apa namanya densitas gamma jadi kita menggunakan trik berikut jadi gamma jadi kalau kalau gamma teta k kan kita sudah membuktikan ini tadi ya sebenarnya memang tidak dibuktikan karena memang ini harus dipenuhi secara satu kan gitu ya jadi integral dari integral dari 0 sampai teta pangkat kapa teta gamma kapa x pangkat kapa minus 1 e pangkat minus x per teta dx ini kan sama dengan 1 berarti kalau kita ambil integral ini saja ini akan nilainya sama dengan ini ya teta pangkat kapa kali gamma kapa kan gitu ya oke jadi karena ini sama dengan 1 jadi dibawa ke sini akan menjadi integral dari 0 x pangkat kapa minus 1 kali e pangkat minus x per teta dx itu akan sama dengan 1 jadi seperti ini itu yang akan kita gunakan triknya jadi kalau x pangkat 1 plus kapa minus 1 kali e ini berapa integralnya ini ini pertanyaannya nah disini kita sudah mengeluarkan ini kemudian kita bisa tahu jawabannya dari sini jadi kita menggunakan trik dengan menggunakan analik oh ini berarti teta pangkat kapa gamma kapa kan definisi dari ini berarti disini integral ini berapa kan gitu jadi ini adalah kapa gamma kapa kemudian ini teta tidak berubah ya jadi disini kita kalikan teta pangkat ini kan teta pangkat 1 plus kapa ini kemudian kita kalikan juga dengan gamma 1 plus kapa ya kan jadi integral ini pasti nilainya ini integral ini nilainya ini sebenarnya nah tetapi kalau kita apa namanya membuat integral ini menjadi satu berarti ini kan harus dibagi dengan kuantitas yang sama juga karena kita tidak ingin mengubah apa namanya mengubah hasil integral ini menjadi berbeda gitu jadi integral ini saja kan hasilnya ini ya kan kemudian kita harus normalisasi atau apapun istilahnya jadi agar menjadi satu tidak menambahkan kuantitas yang diluar itu sehingga secara harga bentuk integral ini tidak berubah tetapi ini nanti kita kalau integralkan ini nilainya sama dengan satu karena yang menjadi disisa gamma harus dibagi kapa nya tetap angkat kapa dan gamma kapa di bawah dari integral ini atau seperti dari ini seperti ini per integral ini per ini gitu sama saja percara nulisnya jadi itu kemudian ini pasti integralkan satu jadi tersisa tetap kali satu plus kapa kali gamma satu plus kapa per tetap angkat kapa kali gamma kapa seperti ini menjadi apa tetap angkat satu kali tetap angkat satu plus kapa jadi dibagi tetap kapa jadi masih sisa tetap ya masih sisa tetap nanti jadi dari sini masih sisa tetap tetap angkat kapa gamma kapa plus satu dibagi tetap kapa gamma kapa gitu ya ini bisa kita cadahkan nah disini kita gunakan sifat-sifat fungsi gamma jadi menjadi tetap kali apa jadi kita menggunakan untuk yang berat non kapa bisa bilangan bukan bilangan bulat saja jadi kapa gamma kapa itu kapa minus satu kali gamma kapa gama dari kapa minus satu kan gitu tadinya jadi apa dari sini jadi kapa plus satu berarti kapa kali gamma kapa jadinya kan gitu per gamma kapa coret-coret berarti disini akan menjadi tetap kali kapa seperti ini oke nah dengan cara yang sama kita bisa menghitung untuk ekspektasi dari momen kedua jadi coret kali ini sama persis tekniknya kita berhadapan dengan ini sekarang tinggal di modifikasi tetap angkat 2 kapa plus kapa dari 2 plus kapa seperti ini ya kapa plus ini kemudian jadi ini akan hasilnya sama dengan 1 gunakan sifat desis satu integralnya 1 sehingga menjadi tetap angkat 2 kapa eh tetap angkat 2 kapa tetap angkat 2 plus 1 eh plus kapa kali gamma ini gamma 2 plus kapa ya jadi tetap kapa nanti akan saling menyediakan yang ini tetap angkat 2 kapa kali ini jadi gunakan sifat-sifat fungsi gamma jadi 1 plus kapa kali gamma jadi ini ya gamma kapa sama dengan kapa minus 1 kali gamma kapa minus 1 bukan gitu tadi ya tetap korek kali 1 plus kapa kali gamma 1 plus kapa ini bisa kita setelahkan aja di kapa gamma kapa nah sehingga ini bisa saya menyediakan tinggal tetap korek kali 1 plus kapa kali kapa variannya sekarang bisa dihitung ini dikurangin ini dikuadratkan tetap korek kali kapa kuadrat plus kapa minus tetap korek kali kawadrat tetap korek kali eh sorry tetap korek kali korek korek kali sini ya ini bisa saling menyediakan sehingga variannya ini oke jadi itu atau kita bisa juga gunakan disini ya sifat-sifat ini kalau ini sudah sudah tadi yang ini juga kita bisa gunakan nanti suatu waktu sifat dari fungsi gamma yang ini tadi ya sama sih dengan yang tadi ya set x plus 1 atau kalau kita gunakan ini dan kemudian dari hubungan ini kita peroleh ini jadi disini gamma set nanti kita perlukan ini suatu waktu ya gamma set sama dengan gamma nah ini namanya hubungan resiprokal gitu ya set set atau x nya diganti untuk ya oke nah bagaimana dengan fungsi pembangkit momen ya kalau kita mau menemukan fungsi pembangkit momen kita bisa dengan lebih mudah untuk menghitung min dan varian satu momen-momen yang lain asalkan momennya ada nah mxt momennya adalah 0 sampai tak beringat integral dari etx x pangkat kapa minus 1 kali e pangkat minus x per teta jadi gamma teta dan ini ini kita bawa keluar ya ini bawa keluar kemudian kita gabung e e nya bisa digabung disini e pangkat minus nah bentuknya seperti ini jadi minus x ini per teta minus minus atau plus ini ya tx t teta per ini triknya adalah t kali teta e pangkat tx itu triknya kalikan teta per teta gitu biar berbentuk seperti ini karena harus dibagi dengan teta gitu triknya jadi disitu kemudian ini boleh kita lakukan karena sekali lagi tetanya sama dengan lebih besar dari 0 kita dapat teta 0 tidak bisa ya karena terjadi 0 0 dibagi 0 tidak bisa kita lakukan oke nah sekarang kita bawa ke depan ini kita lakukan dengan teknik substitusi ya u nya adalah ini x pangkat kali satu minus teta ini 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 adalah u nya kita pilih x kali satu minus teta t teta per teta dengan t ini lebih kecil dari seperteta kita di sini di sini ya dan x x yang otomatis adalah teta kali u kita kali u ini ya oke baik ini harusnya ini ya jadi super ya saya salahkan x jadi u u sama dengan x kali 1 minus teta t per teta per teta kan gitu ya ini kita substitusi yang ini ya tekniknya ini tidak dengan tangan negatifnya nanti dibiarkan substitusinya ini saja tapi tanda negatifnya tidak diikutkan gitu ya karena nanti hubungannya dengan batas-batas pengintegralan jadi itu triknya jadi ini u berarti x itu akan sama dengan u kali teta per 1 minus teta t jadi ini jadi ini bagi ini dan ini ya ini ada salahnya sehingga dx terhadap u berarti ini masih teta per 1 minus teta t t u jadi turunan du nya 1 jadi du dx sama dengan tetanya konstan teta per 1 minus teta t d u gitu ya jadi ini udah benar ini yang salah ini tadi salah nanti saya perbaiki di ini modulnya oke jadi momennya apa jadi 0 sampai kita beringat gamma kapa teta pangkat kapa jadi gamma kapa teta kali ini adalah apa tadi ini adalah substitusi dari ini x nya ya x kita nyatakan semuanya dalam u jadi x u du jadi teta u jadi ini ya kita nyatakan dalam u oke sehingga x nya yang ini x atau minus 1 ini ini adalah x kan pada dasarnya x nya kemudian du ini adalah hasil dari ini tadi dx ini berarti dx du ya du nya oke saya biarkan aja dulu oke kemudian e pangkat minus u kemudian teta pangkat kapa gamma kapa teta kali ini teta kali teta pangkat kapa minus 1 di uraikan ini ya u pangkat kapa minus 1 disini masuk oke saya hapus ini biar tidak mengeliru ini sudah tadi ya jadi ini masuk ke dalam teta kali teta pangkat kapa minus 1 u pangkat kapa minus 1 e pangkat minus u du teta kapa kali gamma kapa 1 minus teta t 1 minus teta t pangkat ini kapa minus 1 e pangkat minus u du oke oke jadi ingat ini ya u nya i pangkat minus u kita sudah lakukan dx nya juga sudah tadi dx yang mengelangkan ini nah sekarang ada beberapa yang kita bisa saling terhadakan misalnya ini kita bisa corek ini akan hilang oleh teta kemudian ini akan hilang minus 1 nya sehingga menjadi u pangkat kapa minus 1 gamma kapa 1 minus teta kapa pangkat 1 minus pangkat pangkat teta e pangkat minus u du nah disini disini kita bisa keluarkan yang tidak ada hubungannya dengan u jadi kapa apa namanya ini bisa kita keluarkan kan tidak ada u nya ya kan jadi kita keluarkan taruh disini di luar jadi integral dari 0 sampai teta u jadi kapa minus 1 kali e pangkat minus u du per gamma kapa yang ini adalah densitas dari gamma kan gitu ya gamma dengan parameter apa namanya 1 kapa berapa berapapun ini kalau ditergerakan dalam ini ya sebagai densitas pasti hasilnya sama dengan 1 kalau kita integralkan berapapun gamma berapapun ya distribusinya kalau kita integralkan terhadap ini pasti 1 oke ini 1 ya jadi atau bisa juga cara berikutnya ini jadikan kapa lagi gitu ya ini berdasarkan gamma kapa 1 atau kita bisa kali dengan ini jadi sisanya ini karena ini pasti sama dengan 1 oke jadi ini fungsi membangkit momennya kalau kita cari turunannya jadi mx kita turunkan terhadap t ya kita turunkan terhadap t ini terhadap t akan diperoleh yang turunan pertama jadi minus jadi saya kali lagi di ini ya 1 minus theta t pangkat minus kapa jadi 1 minus theta t pangkat minus kapa turunkan terhadap t jadi minus kapa kali 1 minus theta t minus kapa minus 1 kali turunan ini masih ini turunan t minus theta kemudian turunan kedua dari ini minus kapa kali kapa minus 1 dan seterusnya ini kemudian masukkan untuk nilai sama dengan 0 t sama dengan 0 eh t sama dengan 0 maka disini akan diperoleh kalau sama mx 0 ini kita apa dan mx double aksen 0 setelah kita hitung ini ya masukkan t nya 0 sama dengan 0 akan menjadi ini ya kapa minus 1 kawadat ini plus 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 jadi ini seperti itu persamaan 25 oke nah yang menjadi data kita juga adalah bagaimana kalau kita hitung momen ke R jadi momen ke R kalau kita hitung turunkan sampai ke R akan diperoleh begini jadi kapa plus R minus 1 kali kapa R ya kapa plus 1 kali kapa teta kapa 1 minus teta kapa teta T minus pangkat minus kapa minus R jadi gamma k plus R per gamma kapa teta pangkat R 1 minus teta T kali ini pangkat ini nah karena momen ini kalau kita masukkan 0 maka akan terjadi ini jadi ini kan nilainya 1 kan kalau T sama dengan T sama dengan 0 kan gitu ya nilainya ini 0 eh 1 sorry ya ini 1 dikurangi 0 untuk ini ya jadi jadi ini akan menjadi E pangkat X pangkat R gamma kapa plus R per gamma kapa teta pangkat R kali 1 jadi ini saja ya ya bagi contoh untuk momen ketiga kita bisa hitung langsung jadi dengan cara ini kita langsung bisa hitung E X pangkat 3 jadi gamma k plus 3 jadi R nya pangkat 3 disini teta pangkat 3 R nya diganti 3 kemudian gamma kapa ini enggak menjadi apa jadi kapa plus 2 si gamma ini kita uraikan jadi ini kapa kali gamma kapa teta pangkat 3 dan ini akan saling menyedakan sehingga menjadi kapa plus 2 kapa plus 1 kapa teta kuadrat gitu oke nah dalam R kalau kalian mau mencoba ini ada fungsi yang kalau ya mungkin sambil ini ya ini tidak saya wajukan tapi kalian bisa mengajari penggunaan fungsi gamma dalam R gamma 4 gamma misalnya 5 per 3 yang satu fungsi yang bisa kita hitung dalam ini oke nah kejadian khusus dari fungsi gamma adalah kalau jadi gamma gamma dengan parameter teta k jadi gamma teta k jadi ini sebenarnya gak baku apapun banyak yang menuliskan ada langsung gamma g atau apa itu tidak masalah apapun itu yang jelas kita jelas ini didefinisikan sebagai mesti gamma kalau teta sama dengan 2 teta sama dengan 2 kemudian ini kapa sama dengan 1 maka ini disebut dengan distribusi kik kuadrat atau inggrisnya adalah chi square dalam pengambilan sampel dalam hipotesis yang di dalam 1.2 kita akan banyak menggunakan ini ya atau dalam kalau kalian belajar saksika bagi yang terapat misalnya finansial menggunakan ini juga ya kik kuadrat dan dalam teori nilai ekstrim dan seterusnya kemudian kalau gamma untuk kapa sama dengan 1 ini akan disebut distribusi eksponensial jadi dengan kata lain kalau kita paham distribusi gamma maka kita bisa hitung momen kemudian nilai harapan dan varias untuk distribusi kik kuadrat dan distribusi eksponensial gitu jadi dengan mengataui distribusi gamma kita bisa hitung karena kasus jadi kik kuadrat kik kuadrat dan eksponensial ini ya karena kasus khusus seperti itu ya nah distribusi gamma ini dimulakan untuk buah cak yang jelas yang sifatnya non-negatif yang cenderung miring ke kanan misalnya mengundalkan kerusakan pada mesin pesawat terbang antrean pembayaran di kasir kemudian lama perawatan suatu mobil misalnya atau cari pola dalam gempa bumi dan lain-lain ya rehabilitas benda ya oke nah kita akan lihat sekilas ini adalah ini adalah suatu demonstrasi fungsi gamma ya ini ya ini adalah plot dari fungsi gamma saya buat ini theta ini kapa jadi saya kita lihat variasi dari perubahan jadi saya mengatakan tadi kalau misalnya ini nilai theta ini kapa jadi kapa nya saya buat 1 jadi tadi saya mengatakan apa jadi saat distribusi eksponensial kalau saat kapa sama ini theta dan kapa kapa nya 1 ya maka disebut dengan distribusi eksponensial ya jadi misalnya ini ini untuk kurvanya seperti ini densitasnya jadi 1 ini yang kita bisa variasikan jadi pentingnya seperti ini nah ini theta saya gerakan tetanya 0,1 ya kemudian apa namanya saya naikkan saya berbesar ya tetanya 2 3 saya mungkin berbesar lagi dikit biar kalian bisa lihat nah ini ya oke jadi inilah distribusi gamma jadi saya ulangi theta di sini ini kalau theta nya jadi theta nya positif jadi tidak boleh 0 ya jadi theta nya misalnya 0,1 jadi keratikan nilainya di sini untuk nilainya positif ini yang cukup sampai 20 saya buat jadi theta 1 jadi nilainya sangat tinggi di sini ya karena ternyata nya kecil oke kata nggak kata tapi ini ya sampai sangat kecil nilai yang paling di 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 bawah di 3 ya di sini theta nya saya perbesar di sini adalah Fx-nya atau diensitasnya kalau saya perbesar theta untuk apa sama dengan 1 ya jadi berbentuk seperti eksponensial nah seperti ini kurvanya oke misalkan tetan sama dengan 5 ini tetan sama dengan 5 tadi saya mengatakan bahwa bentuk ini dipengaruhi oleh kapas sama dengan 1 ini bentuk yang kantor kapas sama dengan 1 eksponensial kalau lebih kecil dari 1 bentuknya seperti ini kalau lebih besar dari 1 ini mulai berubah bentuknya jadi dipengaruhi oleh bentuk pada saat kapas sama dengan 1 dan seterusnya lihat nilai ini juga berubah kalau saya tekan ini lihat perubahannya nah seperti itu kurang lebih saya akan buat lebih lebih lambat ok ok slow motion ok lebih lambat lagi slow ok kalian perhatikan disitu perhatian pada saat ketanya fix saya buat 5 ya bentuknya jadi nilai nilai di sebelah kiri nilai fx nya densitasnya semakin mengecil oke nah bagaimana kalau kita sekarang nge-fix kan disini misalnya 1 mungkin 1 ya mungkin 2,5 ininya sekarang kita mainkan nah sekarang kita buat sama-sama besar jadi kalau ini besar tekan ya 8 lah nggak besar sekali cuma disini oke nah ini kita mendapatkan bentuk seperti ini oke untuk yang kapal lebih kecil dari 1 misalnya kita ambil 5,5 kita mainkan disini oke selamat menikmati jadi yang ingin saya sampaikan disini adalah kita bisa membentuk ini bentuknya bisa berbeda ya kita turun disini bisa jadi seperti ini kalau tetanya kapal lebih kecil dari tetap seperti ini ya cenderung berbentuk seperti ini eksperensial ya nah ini kalau kita ubah ini kita bawa ke kiri ini kita bawa ke kanan seperti ini ya ini ya jadi seperti ini kalau kita berpusat kapalnya dan ini cerita gitu oke nanti kita lihat untuk yang eksperensial nah jadi itu yang dimaksud tadi dengan parameter bentuk dan parameter skala nah disini saya akan membahas bagian yang penting juga karena ini digunakan dalam banyak aplikasi distribusi eksperensial merupakan salah satu kasus khusus tadi ya dengan distribusi gamma dengan kapa sama dengan 1 ya jadi disini dengan indikator juga sama caranya jadi fx jadi fx teta semangat per teta kali e pangkat minus x per teta kali indikator dari ini lihat x nya antara 0 sampai 0 sampai berhingga x gitu ya jadi selain dari ini nilainya 0 itu yang paling mudah jadi ini notasi yang sangat ampuh kita tidak perlu menulis ini tapi kalau lebih suka ini ya gak masalah jadi cukup menulis dengan ini jadi artinya oh sudah jelas ini diluar dari ini pasti 0 nah kan tadi mengatakan kapa sama dengan 1 itu adalah eksperensial maka kita bisa menggunakan sifat-sifat distribusi gamma jadi disini saya mengatakan sifat-sifat distribusi gamma berhak untuk eksperensial kasus khusus tadi kapa sama dengan 1 fungsi distribusinya jauh lebih mudah ini sebenarnya sudah kita hitung tadi ya untuk x kapa sama dengan 1 kita pulih ini diperlui dari fungsi teorema fungsi gamma kasus n sama dengan 1 atau dengan menghitung langsung dari integral jadi ini cukup tidak terlalu sulit jadi integral dari 0 sampai x ingat saya ingin mengatakan satu hal disini fx itu selalu jalan dari batas paling bawah pengintegralan yang biasanya kita divisinya sebagai minus 3 berhingga sampai 1 x disini kita bisa tulis misalnya ft dt fx dx juga boleh fy dy juga boleh asalkan ini densitasnya simbolnya berbeda biar tidak bingung batasnya selalu x tidak full kalau sampai batas atas pasti satu integralnya jadi integral dari ini 0 sampai x setengah seperti teta kali e pangkat minus t per teta jadi ini kita gunakan teknik bahwa ini adalah turunan dari e pangkat minus teta t per teta ini akan hilang jadi e pangkat ini jadi turunannya adalah ini e pangkat minus t per teta masukkan 0an x jadi minus e e pangkat oke ini disini ada kesalahan lagi harusnya teta dibagi teta disini saya salah data typo disini rata ya x per teta dikurangi e pangkat untuk teta ini t sama dengan 0 0 per teta sama dengan 0 jadi ini minus e pangkat 0 ya minus minus jadi satu ini akan menghasilkan satu ini satu dikurangi e pangkat minus teta x per teta oke nilai tengah varian juga bisa merupakan kasus khusus yang dari ini jadi karena dari kapa sama dengan 1 untuk gamma jadi teta kali 1 teta varian juga sama teta kuadrat jadi kalian juga bisa hitung langsung dengan mengintegralkan e x sama dengan ini juga kita bisa integral 0 sampai teta tidak beringkat dari seperti teta kali x e pangkat minus x per teta j x x kuadratnya kemudian dihitung akan hasilnya sama ya kalian bisa coba sendiri 0 sampai tak beringkat seperti teta kali x kuadrat e pangkat minus x kuadrat bisa menggunakan substitusi atau memanfaatkan sifat-sifat fungsi gamma manapun boleh ya karena disini berlaku daerahnya sama supportnya sama dengan fungsi gamma jadi kalau bagian khusus dari fungsi gamma berarti supportnya sama 0 sampai tak beringkat 0 sampai tak beringkat 0 sampai tak beringkat kik kuadrat juga sama nanti ya silahkan coba coba sendiri saya rasa cukup mudah kalau dikiralkan ini ya kemudian menggunakan analogi yang sama kalau tadi untuk gamma gamma dengan parameter teta kapa kita peroleh 1 minus teta t pangkat minus kapa jadi karena khusus khusus pada saat kapa semuanya 1 ini akan menjadi teta pangkat teta t pangkat minus 1 seperti ini jadi disini kapa nya sama dengan kapa sama dengan 1 jadi atau kita berangkat dari sini momennya hitung ini bisa juga sama ya tidak masalah mana pun boleh ya asalkan kita tahu salah satu oke sebelum saya menjelaskan normal saya akan balik lagi ke presentasi jadi ini adalah densitas gamma gamma jadi kita lihat sekarang itu teta sama dengan 1 ini teta sama dengan 8,5 oke saya buat 5 ini gamma ini adalah densitas gamma dengan parameter teta sama dengan 5 kapa sama dengan 1 nah ini adalah saya plot untuk densitas oke ini saya lihat aku gak perlu ini oke ini adalah densitas eksponensial saya buat teta 5 teta sama dengan 5 oke jadi kita mendapatkan gambar yang sama persisnya 0,2 disini juga 0,2 oke jadi disini jadi kalau kita variasikan jadi seperti ini aja karena dia akan menjadi eksponensial berdasarkan sama dengan 1 oke jadi misalnya kita buat jadi berapa yang ini oke misalnya 2,96 sama gak sama ya 2,96 oke sama persis daerah ini sama jadi karena disini sama dengan grafik ini pada saat kapas sama dengan 1 jadi ini adalah distribusi eksponensial seperti ini grafiknya ya kalau kita balik ini 8,99 disini kita buat aja 8,99 oke jadi titiknya sangat persis grafiknya tidak berbeda sama sekali ya gitu jadi densitas peluang dari eksponensial itu memang benar adalah untuk kalau secara visual kita lihat sama untuk apabila kita set ini fix sama dengan 1 ya kalau kita ubah pasti sudah berbeda gitu aja ya oke yang berikutnya adalah distribusi eksponensial normal yang merupakan distribusi yang paling penting ya karena ini menjadi dasar dalam pembahasan baik dalam statistika maupun dalam analisis data yang lain finansial asuransi dan sebagainya ini basic cara berpikir baik sebelum saya lanjutkan apakah ada pertanyaan apakah ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom chat ada yang kurang jelas atau tidak dimengerti apakah ada pertanyaan oke baik ya baik kalau belum ya mungkin seperti ini kalian masih membaca lagi saya hanya tidak ingin kalau saya terlalu cepat nanti kalian bisa setelah saya jadi katakan bagaimana yang perlu kita jelaskan lagi gitu ya baik nah distribusi normal ya distribusi yang sangat penting untuk kita jelaskan karena semua apa namanya metode logi kemudian baik dalam sasika ekonometrika finansial dan itu biasanya mempelajari ini dulu normal nah saking pentingnya ini akan menjadi asumsi paling awal biasanya dalam suatu inferensi dianggap menyebar normal atau berdistribusi normal minnya normal termasuk dalam mata kuliah yang lain gitu nah distribusi normal dipublikasikan oleh Abraham de Moivre pada tahun 1733 sebagai penekatan terhadap distribusi jumlah pubahaca binomial oke maksud pubahaca X dianggap normal atau Gauss dengan nilai tengah mu dan varian sigma kuadrat kita menyatakan sebagai X menyebar normal dengan min mu sigma kuadrat seperti ini dengan fungsi densitas pulang bermutu Fx mu certa dengan parameternya min dan ini sigma kuadrat ya ini sebenarnya jadi min ini akan menjadi min atau nilai tengah ini akan menjadi varian jadi apabila kita bisa nyatakan sebagai seper akar 2P kali sigma atau sigma yang masuk di dalam akan menjadi sigma kuadrat E pangkat minus X minus mu kuadrat per 2 sigma kuadrat X nya jalan dari semua dari sembilan akhir jadi X min nya bisa negatif tapi ininya tidak bisa negatif harus positif sigma nya harus positif min nya ini ini real juga nanti akan saya demokan juga ya oke bagaimana cara membuktikan bahwa integral ini sama dengan 1 jadi integral dari Fx mu sigma sama dengan 1 integral dari 0 sampai bagaimana kita mengintegralkan ini gitu ya jadi integral dari minus tabel hingga sampai tabel hingga Fx dx sama dengan 1 untuk yang ini ya Fx sama dengan ini bagaimana caranya nah disini apa namanya ya oke oke disini kita akan apa namanya menunjukkan integritas itu integralnya sama dengan 1 bagaimana caranya jadi pertama kita misalkan ya misalkan ya misalkan itu I sama dengan integral dari 0 sampai tabel hingga Fx ya Fx dx kemudian ini yang tadi bagi ini sama sama saja ini untuk ini untuk melihat apakah integral ini sama dengan 1 misalnya gunakan teknis substitusi jadi Z sama dengan ini X minus mu per sigma mungkin kalian kenal ini dalam stasi dasar sebagai transformasi yang mungkin kalian kenal seperti ini X minus mu per sigma seperti ini ya Z dengan dx sama dengan sigma dz jadi jadi Z kali sigma plus mu itu sama dengan X sama dengan sigma dz ini kalau kita cari sini turunkan terhadap ini sigma dz terhadap z ini sama dengan 0 sama dengan dx oke nah apa yang kita bisa lakukan sekarang nah Fz kalau kita ini nyatakan seperti ini Fz sama dengan super akar dari ini perlu api jadi ingat masuk disini jadi dz kita nyatakan sebagai ini sekarang dx sama dengan x atau dz ini sama dengan super sigma dx x kan gitu ya jadi otak api disitu aja Fz sama dengan super akar api kali e adalah fungsi genap jadi inilah fungsi genap apa itu fungsi genap jadi fungsi yang apabila kita masukkan minus x sama dengan fx dan fungsi genap ini simetris terhadap sumbu y jadi nanti plotnya adalah ini misalnya simetris gambarnya bagus oke salah jadi ya meskipun gambar saya enggak bagus jadi maksudnya ini jadi yang kanan atau misalnya begini oke jadi fz ini sama dengan f-z kenapa karena kalau kita masukkan f-z disini jadi xp minus dari minus z sama dengan xp dari minus z kuadrat gitu ya nah jadi bagaimana kita menghitung integral itu ya integral dari ini tak beringat sampai ini ya minus integral dari tak beringat sampai tak beringat setengah oke disini sepertinya saya salah ini harusnya minus tak beringat ya ya coba saya ini 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 belum ini oke nah menggunakan sifat-sifat fungsi genap jadi integral dari fungsi genap adalah kalau fx fungsi genap maka integral dari a dari a fx dx ini akan sama dengan apa kalau fungsi genap 2 kali integral 0 sampai a fx dx gitu ya oke jadi karena ini fungsi genap oke saya mungkin jadi seper akar 2p jadi disini abaikan sebenarnya karena tidak ada z nya disini e pangkat minus dari minus z dikeluarkan jadi bukan minus z nya minus minus jadi plus z kawadat bukan begitu ya tapi minus nya tidak dalam z jadi minus dari z dikeluarkan yang ini ya akan sama dengan seper akar 2p sigma kali e pangkat minus dari z kawadat jadi sampai ke f jadi makanya ini menjadi fungsi genap sekarang i itu sama dengan integral dari minus ini ya dx sama dengan integral dari minus sampai ini nah kita menggunakan pengintegran jadi integral a sampai a fx dx akan sama dengan 2 kali integral dari 0 sampai a gitu karena fungsi genap kalau tidak fungsi genap tidak bisa ya kalau fungsi ganjil maka ini akan sama dengan 0 kenapa? karena nanti kalau fungsi ganjil fx f minus x sama dengan minus fx itu ya integral dari fungsi ganjil dalam batas yang ini akan menjadi 0 tapi disini ada 2 dari integral 0 sampai teringat per akar 2 pi kali ya kali e pangkat minus z kuadrat per 2 oke dx dz jadi ya jadi dx akan jadi oke oke kemudian integral dari 0 sampai teringat 2 kali integral sampai teringat per akar 2 pi kali e pangkat minus z kuadrat per 2 dz nah disini kita misalkan w sama dengan z kuadrat ini tekniknya seperti tadi arahnya kita kenapa menggunakan fungsi gamma z kuadrat per 2 maka z sama dengan jadi z kuadrat per 2 sama dengan w maka z sama dengan 2w dulu ya z kuadrat sama dengan 2w kemudian z sama dengan akar dari 2w ingat akar positif adalah akar dari satu bilangan positif adalah positif kita menggunakan ini jadi akar dari 2w kemudian dz terhadap w yang jelas jadi ini kan sama dengan 2 mungkin lebih mudah kalau kita nyatakan dalam 2w pangkat setengah sehingga turunannya lebih lebih ini setengah dari 2w pangkat minus setengah kali 2 yang ini yang w pangkat minus setengah per akar setengah ini jadinya kemudian i akan menjadi karena 2 kali integral tadi 2 kali integral tadi ini nanti akan saling menyedap menjadi ini oke w pangkat minus setengah kali akar 2 b z w pangkat minus w w pangkat minus w kartu api ini sudah benar kemudian w pangkat minus setengah oke disini harusnya ya ini harusnya minum super ya harusnya super ya ya super nanti ada dua nanti hilang dia duanya oke ini ada jadi ini per ini harusnya nanti ada disini ada dua tadi ada dua nanti ini akan terbentuk apa akar 2 kali akar 2 gitu ya di bawahnya ya akan menjadi sama dengan dua ini akan menyedakan ini dan ini yang terbentuk dari akar 2 ini nanti saya edit lagi ini ini dan ini akan menurut akar 2 sehingga disini akar P ya oke disini mungkin saya tulis aja jadi biar lengkapnya 2 jadi ini saya lupa saya menurut akar 2 dari integral 0 sampai tak berhingga W pangkat minus setengah kali karena per akar 2 jadi di bawahnya ada akar 2 disini juga ada akar 2 kalau kita uraim jadi akar P E pangkat minus W B W gitu ya jadi ini akan menyerahkan oke W pangkat minus setengah kali ini sehingga yang tersisa adalah ini W pangkat setengah W pangkat minus setengah kali E pangkat minus W per akar P oke nah ini kita bisa nyatakan sebagai fungsi gamma dari apa jadi gamma dari ini integralnya oke ini akan menjadi ini sudah benar seakan menjadi super akar P integral 0 sampai tanpa hingga W pangkat setengah manipulasi dengan minus 1 jadi sama dengan minus setengah E pangkat minus W DW nah ini adalah difisi dari gamma setengah yang sama dengan akar P sehingga ini akan menjadi ini gamma setengah per akar P sama dengan A ini salah ya ini harusnya bilang gak usah ada gamma disini ini baru ketahuan setelah kita bahas satu persatu oke gamma P per gamma P gamma per gamma sama dengan akar P per akar P ini sama dengan 1 oke jadi oke banyak kesalahan disini jadi saya baru sadar setelah saya pelan-pelan saja oke akar P per akar P sama dengan 1 oke jadi disini triknya hanya melakukan konstitusi pada ini ya disini kita menggunakan sifat-sifat fungsi genap kemudian ya nanti akan ada mungkin saya tambahkan nanti ini untuk sifat pada RKDTF nya tadi ya dokumen ini nanti RKDTF kalau kita perlu nanti ya sifat-sifat fungsi genap saya lupa nambahkan nanti ya cek aja dari materi ini jadi sementara saya belum update yang peluang khusus ya oke jadi ini kemudian nah sekarang kita jadi ini sudah benar fungsi densitas peluang ya dengan transformasi tadi jadi ada beberapa teknik pengintegralan yang digunakan gitu ya kalau kalian merasa tidak tahu atau kurang masih lupa atau bagaimana nanti silahkan lihat lagi atau kita bisa diskusi lagi kemudian disini integran yang diperoleh dengan substitusi ini sebuah dengan fungsi densitas peluang normal standar normal baku kita notasikan sebagai PZ jadi ini dinotasikan sebagai PZ PZ gitu ya jadi PZ itu adalah setengah separah akal dua P kali E pangkat milih Z kada per dua dengan Z ini jika jadi sekarang kita bergerak membuktikan ini dengan menggunakan dari normal standar dulu jika PZ memiliki fungsi densitas peluang dengan bentuk 44 ini maka Z dikatakan memiliki sembaran normal 0,1 atau normal baku atau normal standar atau standar normal itu istilah dalam inggrisnya standar normal fungsi distribusi kumulatif normal normal standar itu dinyatakan oleh ini integral dari PZ sama dengan integral dari minus tambahkan sampai Z P P T D 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 T integrasi numerik untuk menjawab ini jadi ini tidak bisa diselesaikan tidak bisa memiliki solusi secara numerik software itu bisa menghitung ini dengan beberapa algoritma yang diimplementasikan di dalamnya seperti ini dan kalau kita belajar dari satas kita menggunakan tabel normal baku jadi seperti itu yang digunakan dulu sekarang kita bisa menggunakan software R biasanya bisa cukup mudah untuk menggunakan sintaks dalam R pinom, kinom seperti itu ya itu kalau kalian mau nanti kita bisa bahas itu oke kemudian ini adalah densitas dari normal jadi inilah normal dengan min setengah 1,5 sorry ya 1,5 ini ini 1,5 ada disini ini minyak kalau kita tarik garis lurus seperti ini kita cita ya baris garis lurus ini ya oke ya itu dalam minnya ini adalah min atau nilai tengah oke begitu varian jadi varian setengah jadi yang setengah ini ini varian sigma sembangan bakunya ya disini sembangan 0,5 oh iya sorry ini 5 kuadrat harusnya 5 kuadrat karena ini saya menggunakan ini harus 5 kuadrat ya 5 kuadrat ini 1 ini 2 jadi untuk min yang sama ya tengah yang sama kalau kita berbesarkan varian dia semakin semakin kecil ini semakin lambda semakin binnya flat ya gini variannya kecil ini memang besar kenapa logikanya ya karena e pangkat minus sekian e pangkat ini disini pengaruhnya x per min 2,5 kuadrat ini semakin besar ini berarti nilainya akan semakin kecil jadi semakin kecil nilainya ke bawah gitu ya seperti itu oke nanti kita lihat bentuk ininya jadi ini simetris kiri kanan simetris nah ini kita simetris ya kiri kanan oke kalau kita per seperti lonceng gitu ya katanya lonceng tapi kalau kita lihat nilainya ini ya seperti ini jadi nilainya simetris sama persis inilah salah satu indikasi dari fungsi genak jadi kalau kita bisa geser nanti ya distribusi kumulatifnya ini tidak bisa dengannya tapi ini dihasilkan seperti ini ya jadi ada yang berdua ini tapi secara umum dia akan bentuk seperti ini ya bentuk seperti B S ini sama satu 5 kuadrat sama dengan setengah 1 dan 2 variancenya setengah setengah 1 dan 2 seperti ini nah bagaimana kita mengetahui sifat-sifat gamer jadi untuk semua bilang real set fungsi P Z adalah fungsi genak yaitu P Z sama dengan P minus Z artinya distribusi ini simetris pada Z sama dengan 0 nah berdasarkan sifat saat ini ya sifat 1 di ini saya tidak beri nomor disini jadi P aksen Z itu akan sama dengan minus Z kali P Z ya jadi kalau ini kita turunkan turunkan dari jadi P Z sama dengan P minus Z kalau kita turunkan P aksen Z jadi P ini karena dia genap ya jadi P minus P Z kali Z oke sifat khusus pada sifat ini kemudian P double aksen itu adalah Z sama dengan Z kuadratnya 1 kali P Z nah sebagai akibatnya P Z memiliki nilai maksimum tunggal atau unik maksimum pada Z sama dengan 0 dan titik infleksi pada Z sama dengan plus minus 1 oke secara geometri nah untuk P Z mendekati 0 seperti ini berlaku P aksen Z itu sama dengan minus Z per akar 2P XP Z kuadrat per ini itu akan mendekati 0 ya jadi sebagaimana Z menuju plus minus tanpa 3 dia akan mendekati 0 kemudian bagaimana dengan nilai tengah dan varian jadi dengan tengah dan varian kita bisa itu menggunakan sifat-sifat ini jadi jadi disini cukup dihubungkan untuk normal melalui 1 saja jadi untuk yang normal bisa dilakukan dengan transformasi jadi nilai EZ dan EXZ integral dari minus tanpa tinggal sampai tanpa tinggal Z EZ Z bisa Z sama dengan integral dari ini jadi kita menggunakan ini P aksen Z sama dengan integral dari minus Z kali P Z jadi minus Z kali P Z itu akan sama dengan jadi kalau ini integral dari ini akan sama dengan ini tadi ya sifat-sifat ini jadi saya ulangi P aksen Z itu sama dengan minus Z P aksen Z itu kan sama dengan minus Z kali Z kali P Z gitu nah minus integral dari ini integral dari Z kali P Z DZ integral dari minus tanpa tinggal P aksen Z ini ya masuk karena ini sama dengan ini jadi masuk sini integral dari turunan sama dengan P Z sendiri kan minus dari P Z tak beringat tak beringat karena dia sama jadi dia pasti nilainya 0 karena ini harus genap jadi pasti nilainya ini sama dengan ini jadi sama dengan 0 jadi kalau kita urai jadi andai pun kita ini sama dengan dikurangi dikurangi minus ini kan sama dengan sama dengan sama dengan karena pasti genap sama dengan ini dikurangi minus 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 ya jadi nilainya akan sama dengan jadi minus ini ya sama dengan 0 oke kemudian aku saya dulu biar tidak membingungkan ya jadi untuk Z kuadrat integral dari minus atau dengan Z kuadrat P Z jadi kita menggunakan ini Z kuadrat P Z minus 1 Z kuadrat P Z jadi Z kuadrat P Z itu Z kuadrat P Z sama dengan ini P Z plus P Z jadinya integral dari ini P Z plus P Z Z sama dengan ini integral dari ini sama dengan integral dari turunan kedua akan sama dengan P Z minus ini dan ini hasilnya sudah kita hitung dari yang 0 jadi integral dari minus tak berdingan sampai tak berdingan P Z Z Z ini harus sama dengan 1 kenapa? karena definisi densitas ini akan sama dengan 1 jadi sama dengan 1 Z kuadrat jadi Z dengan normal 0 1 Z nya sama dengan 0 nanti Z kuadrat sama dengan 1 oke oke nah dengan demikian karena par Z sama dengan 1 selanjutnya untuk X sama dengan normal 0 semua kuadrat maka X dan X kuadrat juga dapat hitung dengan kita substitusi ini Z sama dengan lakukan substitusi ini Z sama dengan X minus mu per sigma atau X sama dengan sigma Z kali ini X minus mu per sigma sama dengan Z sehingga X sama dengan Z plus mu ini ya integral dari minus ekspektasi X per 2 kali sigma P ini akan menjadi kali E setengah kali X minus mu kuadrat ini ini akan menjadi Z Z kuadrat per 2 ini Z ini per 2 turunan inilah DX sama dengan sigma DZ seperti tadi ada sigma DZ akan saling menyediakan dengan ini X nya sendiri ini masukkan sini sigma kali Z plus mu seperti ini per akar 2P sehingga jadi integral dari minus 1 p Z plus mu kali ini jadi P Z tadi definisinya adalah ini ya disini tadi definisi P Z oke nah jadi kita bisa menggunakan sepat-sepat ini yang sudah kita buktikan tadi ini ya nah sehingga P Z plus mu per 2P ini adalah P Z plus mu kemudian integral dari minus tab ringa sampai tab ringa sigma kali Z P Z plus mu integral dari minus tab ringa sampai P Z Z gitu ya oke ini pasti satu kan nilainya karena integral dari pasti satu ini nah tadi kita sudah hitung tegal dari ini nilainya 0 nah ini pasti nilainya 0 karena ini bukan sigma nya yang 0 tapi ini biar lebih jelas ini sudah kita hitung nilainya sama dengan 0 oke jadi 0 plus mu kali 1 sama dengan 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 cara yang sama kita bisa lakukan untuk Z kuadrat Z kuadrat per 2P mu kali X ini ini dikuaratkan sekarang 2P ini sama saling diadakan yang ini ini dikuaratkan kali X Z ini akan menjadi PZ juga sehingga menjadi kalau dikuaratkan sigma kuadrat Z kuadrat plus 2 sigma Z mu plus mu kuadrat kali Z Z Z ini uraikan sigma kuadrat Z kuadrat kali Z ini hanya uraian dari kuadrat ini Z mu Z Z plus mu kuadrat Z Z sigma kuadrat kali ini segeral dari Z kuadrat kali Z Z plus 2 sigma mu Z Z jadi ini sama dengan 0 tadi ini sama dengan 1 buat ini kali mu kali 1 jadi ini sudah kita hitung karena pasti densitas ini juga nilainya tadi berapa 1 yang dari sini tadi oke sifat ini tentera ini ini sama dengan 1 sama dengan 1 sehingga sigma kuadrat kali 1 plus 0 plus mu kuadrat jadi saya menekan ini sehingga variance nya adalah ini ini kan saya menekan saya sama kuadrat oke nah untuk momennya sama jadi disini kita bisa katakan bahwa juga Z X minus mu per sigma menyebar normal 0 1 maka X distribusinya adalah ini ini juga tidak bisa dalam bentuk ini solusi yang tertutup jadi harus menurut untuk menurut ini seperti yang saya katakan tadi jadi PZ kalau kita bisa hitung ini Z 0 1 X minus mu plus sigma jadi lebih kecil Z jadi peluang dari X lebih kecil dari ini Z kali ini plus mu integral integralnya adalah minus minus sampai ini jadi intensitas ini kemudian kita lakukan subtisi yang sama X minus mu plus 5 langkah-langkah sama persis batas pengintegralan juga sama tidak berubah X diperoleh ini nah sekarang kita ubah menjadi F Z ini menjadi integral dari minus sampai Z separakar 2 P E pangkat minus B kawadat berdua sigma Z jadi ini asal yang menyedakan separakar 2 P E pangkat minus ini Z yang ini adalah integral dari ini bentuk dari P Z kalau tadi ini dalam Z atau ini disebutkan P W tergantung apapun disini P Z asalkan bentuk ini sama jadi kita definisikan tadi dari awal bahwa ini sama dengan sorry mana tadi oke ya ini jadi V nah ini tidak bisa disesatkan secara ini jadi harus dalam bentuk numerik yang tabel itu menggunakan ini juga oke untuk yang itu subset kemudian untuk yang fungsi distribusi ini juga sama caranya seperti tadi dia tidak bisa dalam bentuk ini harus dalam integrasi numerik nah untuk moment itu sama triknya jadi jadi mz ini sama dengan integral minus tak beringat sampai tak beringat minus per wapi E pangkat tz xp ini minus z kualitas dz kemudian xp ini masukkan kemudian lakukan hal yang sama nah disini kita tidak perlu khawatir terlalu banyak karena ini kita bisa bentuk menjadi integral ini kalau dalam z jadi ini ibaratnya x minus mu per ini tadi ya ini adalah sebenarnya normal dengan min minus t dan varian 1 jadi integral terhadap densitasnya pasti 1 yang ini ya sama dengan 1 dan sisanya xp t kuadrat untuk moment normal 0 1 nah untuk yang lain nanti kita bisa lakukan jadi kalau z sama dengan x minus mu per sigma normal normal 1 maka z x sama dengan ini kita bisa lakukan gini jadi moment dari sigma z plus mu sama dengan jadi e dari ini ya t kali gitu ya disini nah yang bisa kita keluarkan nanti adalah jadi momennya adalah ini tadi sehingga ekspektasi dari e pangkat mu t plus t ini ya e pangkat mu t ya ini bisa kita keluarkan karena variable nya z kali ekspektasi dari e t sigma z yang ini sudah kita hitung tadi ini adalah ini xp sigma kuadrat kali ini jadi sehingga menjadi ini oke mu t kali xp sigma kuadrat t jadi ini mcp ini seperti ini oke baik saya stop dulu untuk distribusi normal nah untuk yang itu saya sekilas saja jadi ini untuk yang distribusi normal seperti ini mana tadi distribusi normal normal ya ini distribusi normal oke kalau minnya 0 ini dia ya minnya 0 variannya saya tulis notasinya kan agak kesulitan nulis yang benar variannya misalnya 1 nah ini adalah normal dengan min 0 dan ya varian 1 seperti ini agak gak kelihatan ini karena terlalu skalanya ya oke kalau misalnya variannya saya perbesar bentuknya seperti ini min 0 misalnya 5 seperti ini bentuknya oke mana tadi oh iya 0,5 nah sekarang mu nya kita bisa geser-geser ya min nya min nya negatif dia akan bergeser ke kiri kalau min nya positif dia akan bergeser ke kanan tapi ini tetap sama ya itu yang tadi ya seperti ini simetris jadi ini min nya misalnya 5 ini 5 dan ini sigma nya 5 sigma koreknya 5 kalau ini kita pekecil jadi dia akan menjadi berbentuk ini seperti itu kalau pebesar dia akan menjadi ke bawah ya nilainya berubah ya lihat disini makin kecil disini oke kemudian ini seperti ini oke baik saya rasa itu saja untuk hari ini oke hari ini akan ada PR untuk materi bab 1 dan 2 jadi tidak termasuk berubah di segi yang kondisi saya ingin lihat dulu seperti apa nanti perkembangan kalian dan beberapa orang sudah memposting untuk forum dan hanya beberapa mungkin di bawah 5 orang mungkin ya saya harapkan kalian berpartisipasi sebenarnya karena ini hanya bisa dilakukan kalau kita semua aktif terlepas dari tidak tahu saya bagaimana situasi ini memang agak sulit cuma satu-satunya cara dengan banyak ini dengan banyak kita mencoba berlatih ngelatiin soal oke nanti PRnya ada dari materi bab 1 dan 2 nanti saya posting nanti lihat sejak wasa dan info saya dari di grup ini untuk materi disekitan khusus nanti mungkin belakangan menyusul beda nanti kita lihat saya lihat ini perkembangan kalian dulu oke saya rasa hari ini cukup sekian terima kasih apa namanya terima kasih untuk ini kalian hari ini sampai ketemu lagi saya akan end meeting hari ini ya oke terima kasih untuk support ini semua ya terima kasih